Sudah urus surat, Ayu Tingting dikabarkan akan segera menikah, Ayu Tingting siap melepas status jandanya, konon, Ayu Tingting dan kekasihnya, Adit Jayusman akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, bahkan, pedangdut bernama asli Ayu Rosmalina itu dikabarkan sudah mengurus surat pengantar pernikahan. Pelaksanaan pernikahan Ayu Tingting dan Adit Jayusman akan segera dilangsungkan dalam waktu dekat, menurut kabar akan berlangsung di bulan Januari atau Februari tahun 2021, terkait lokasi, Ayu dan Adit akan menggelar akad di rumah kerabat dari pihak Ayu, acara tersebut hanya dihadiri oleh keluarga inti lantaran pandemi COVID-19 masih melanda tanah air. Di samping itu, Adit Jayusman merupakan calon suami pedangdut Ayu Tingting. Dirinya menjadi sorotan publik sejak menghadiri momen ulang tahun Umi Kalsum, ibu dari Ayu Tingting. Adit Pradana Jayusman merupakan seorang karyawan sebuah perusahaan. Pria berdarah Sunda ini adalah putra dari petinggi sebuah bang swasta di Indonesia. Saat ini, ia tinggal di Serpong, Tangerang. Adit Jayusman menempuh pendidikan kimia MIPA di Institut Teknologi Bandung pada 2004. Lalu pada 2008, Adit berhasil lulus dengan predikat cum laude. Setelah lulus kuliah, ia melanjutkan studi di ITB. Dia pun berhasil meraih gelar master dengan IPK sempurna. Sebelumnya, Adit Jayusman telah mendapatkan beasiswa untuk belajar di University of Twente Belanda pada 2009 lewat program Magister Kimia. Terkait kehidupan pribadi, Adit sempat menikah dengan seorang wanita bernama Fatima Saidah. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai oleh seorang putri bernama Rania Adelia. Kendati demikian, rumah tangga Adit dan Fatima Kandas pada 2016. Kini, Adit Jayusman telah melabuhkan hatinya kepada Ayu Tingting. Keduanya telah sepakat melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton!